Di tengah kondisi harga beras yang naik, sejumlah ibu-ibu di pedesaan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur menggelar arisan beras sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan rumah. Sementara di Kediri dan juga Pasuruan, Jawa Timur warga antre panjang demi mendapatkan bantuan tersebut di operasi pasar yang digelar oleh pemerintah demi mendapatkan beras dengan harga murah. Warga Dusun Godekwetan, Desa Cetak Kecewetan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur punya cara yang unik untuk saling membantu warga mendapatkan beras yang harganya kian mahal. Selasa sore, sejumlah ibu-ibu di Dusun Godekwetan mengumpulkan beras arisan. Dalam arisan ini, setiap anggota menyetorkan 2 kg beras yang merupakan hasil panen. Arisan beras ini dilakukan setiap bulan dan diikuti oleh 31 orang ibu-ibu. Beras yang terkumpul nantinya akan dibagikan kepada 2 orang anggota arisan dan masing-masing mendapat 31 kg. Nggak mesti, kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang ada lebihan 5 kg atau berapa gitu. Ya dibeli, dibeli adil, milih 1 kg, 1 kg atau berapa gitu. Kalau yang nggak punya beras kan bingung juga mas. Ratusan warga kota Pasuruan, Jawa Timur antri panjang dalam pasar murah yang digelar di Sperindak, Jawa Timur pada Selasa Siang. Pasar murah kali ini menjual paket beras murah dan minyak goreng di bawah harga pasar. Pasalnya, saat ini harga 2 komoditi di sejumlah pasar tradisional sangat tinggi. Untuk beras dijual dengan harga 51.000 rupiah per kilogram dan minyak goreng dijual 13.000 rupiah per liter. Dalam operasi Pasar Murah yang digelar sejak tanggal 1 Oktober hingga 5 Oktober, Disperindak Jatim menggelontorkan 50 ton beras murah. Masing-masing warga dicatah pembelian beras murah sebanyak 6 sak beras jenis medium. Warga menyerbu operasi pasar beras yang digelar di lapangan Balowerti, Kota Kadiri, Rabu Siang. Mereka rela antri demi mendapatkan beras murah seharga 52.000 rupiah per 5 kg. Namun, petugas membatasi pembelian beras setiap warganya agar merata. Per warga atau per KTP hanya dapat membeli 10 kg beras saja. Seorang warga mengatakan sangat senang bisa mendapatkan beras dengan harga murah walaupun harus mengantri. 24 ton beras disalurkan oleh pemerintah setempat di tiga titik operasi pasar yang bertujuan untuk menekan harga beras. Tim Liputan, CNN Indonesia